Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo dan Komisioner KPK Basarya Penjaitan meminta calon kepala daerah di Jawa Barat berhati-hati dan tidak mencoba mendekati korupsi. Hal tersebut mengingat hingga saat ini sudah ada 18 gubernur dan 75 wali kota serta bupati se-Indonesia yang tertindak KPK lantaran tercerat kasus korupsi. Saat ini sudah ada 18 gubernur dan 75 wali kota dan gubernur se-Indonesia yang ditinggalk KPK lantaran terjerat kasus korupsi. Menyikapinya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo bersama Komisioner KPK Basarya Penjaitan membekali langsung seluruh paslon kepala daerah 16 kota kabupaten di Jabar serta 4 paslon kepala daerah Pilgub Jabar selasa pagi di Gedung Sate Bandung. Keduanya meminta para calon kepala daerah, baik calon gubernur maupun calon wali kota dan bupati menjaga integritas dan tidak masuk ke dalam kelompok kepala daerah yang bermasalah. Saat ini banyak kepala daerah yang terjebak ke dalam ranah korupsi karena biaya yang mereka keluarkan untuk kampanye sangat besar dan melebihi harta yang dimiliki. Dulu begitu KPU mengumumkan calon, langsung cepat. Ini kan berkejaran dengan banyaknya hotel TKP. Kemudian dengan semacam ini, ya jabar terakhirlah kemarin Bandung Barat. Pembekalan sejak dini diharapkan mampu diterapkan para calon kepala daerah jika mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi kepala daerah mulai 27 Juni mendatang.